Ayo semuanya sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dukung terus channel fans elektronik agar terus memberikan informasi seputar pengembangan dunia elektronika bagi semua orang. Ayo buruan dengan mengklik subscribe kalian sudah mendukung channel fans elektronik agar terus semangat update dan terus berkembang. Oke terima kasih. Halo semuanya kembali lagi di fans elektronik.com Masih dengan saya Irfan Nyerakoneawan disini saya akan berbagi proyek. Jadi proyeknya itu proyek Arduino atau lebih tepatnya IOP Monitoring Data Produksi Pipa. Ya proyek ini sebenarnya adalah proyek dari skripsi temen saya yang saya diminta untuk buatkan. Jadi langsung saja ya disini komponennya itu saya sudah jadi ya. Saya menggunakan NoteMCU dengan ESP8266 ya versi 12e. Jadi disini nanti pakai wifi koneksinya. Kemudian saya membuat sebuah rangkaian. Dimana rangkaiannya seperti ini? Kelihatan gak? Nah disini terdapat colokan power adapter. Masuk ke LM Back Converter LM2596. Yaitu nanti outputannya kita set ke 5V. Dan disini ada IC. IC RTC atau Real Time Clock atau jam ya lebih tepatnya. Disini IC jam itu fungsinya nanti untuk mengetahui shift berapa. Jadi nanti ada settingannya yaitu shift berapa yang jam berapa sampai jam berapa itu shift berapa. Misalkan jam 6.00 sampai jam 12.00 gitu ya dan seterusnya. Kemudian lokasi untuk ESP8MCU-nya. Jadi seperti ini nanti saya bikin konektor ya jadi lebih mudah biar. Kan bisa kita pakai lagi misalkan mudah gak pakai projek ini. Oke seperti ini untuk konektornya ini. Ini ada nanti konektor sensor sama output berupa servo. Yang digunakan untuk menyeleksi dimana ada sebenarnya ada tambahan sensor. Namun sensornya gak ditengkapi karena itu sebenarnya sensor khusus dari sebuah mesin. Yaitu sensor untuk mendeteksi cacat produksinya. Kita gak bisa adukannya. Jadi ini udah seperti itu. Jadi nanti akan dikirim datanya ke web servernya. Web servernya sudah saya buat di komputer. Langsung saja kita masuk ke web servernya. Oke kita sudah masuk ke PC saya. Jadi disini ada tampilannya ya. Kita masuk ke localhost. Jadi disini saya menggunakan exam. Namun kalau kalian penasaran gimana udah saya upload di ini linknya. www.tryout.online.slice.skripsi.slice.fridu. Fridu itu nama teman saya ya. Jadi saya folderin. Atau nanti saya sertakan di link deskripsi di bawah. Oke guys selanjutnya kalian login aja. Jadi login disini. Jadi disini saya belum mulai raan ya. Untuk ngetesnya gimana. Tapi setidaknya disini saya akan. Ngasih tau. Untuk kalian. Jadi login lah. Kalau kalian penasaran silahkan login. Namanya admin. Apa itu usernya admin. Passwordnya admin. Nah berikut dia tampilannya ya. Tampilan servernya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat disini. Ada grafik. Ini nanti yang dikirim. Untuk settingan shift ini. Bisa di setting sini sih. Cuma sebentarnya. Ini tak hapus. Cuma lupa saya hapus. Jadi. Tidak perlu dia no. Nanti. Kita cek di produksi. Jadi disini ya. Nah ini datanya. Yang penting itu disini. Karena deskripsi perlu data nanti. Jadi setiap harinya. Itu akan memonitoring data produksi. Mulai shift 1 disini. Kemudian shift 2. Shift 3. Dan total. Dan disini ada pipa rejectnya. Sebenarnya. Cuma sebenarnya kayaknya. Tidak jadi dipakai. Tidak masalah. Nah. Oke. Jadi setiap shift 1. Misalkan shift 1. Arduino akan mengirim. Misalkan kita set per 10 detik. Jadi total yang sudah disimpan di Arduino itu. Note MJO nya yang dimonitoring. Misalkan total sekarang itu 100 gitu ya. Yang akan di update. Dikirimkan ke shift 1. Misalkan itu jam di shift 1. Kalau nanti sudah ganti shift. Totalnya akan di reset menjadi 0. Jadi kembali 0. Dan lanjut ke shift 2. Jadi shift 1 sudah tidak di update. Jadi nanti maksudnya shift 2. Dan seterusnya. Kalau sudah ganti jam. Jadi misalkan ganti jam nih. Di hari berikutnya. Dan shiftnya shift 1 lagi. Itu akan bikin data baru. Tanggal baru. Di bawahnya. Nah. Mungkin itu. Jadi langsung saja kita coba untuk rakit dulu. Ini yang rangkaian yang tadi ini. Kita rakit dulu. Oke. Langsung saja kita arahkan kameranya ke komponennya ya. Oke semuanya. Sorry agak berantakan. Di sini kita tancapan dulu ya. Jadi ini bisa untuk sensornya. Kita tancapan sini. Kemudian. Dalam CD di sini. Servo saya gunakan sebagai indikator saja. Jadi servo nya di sini. Oke. Oke seperti ini. Tolokkan power supply nya. Di sini saya menggunakan adapter. 12 pang. Nah. Ini dia ya. Tampilannya di sini nanti. Ini tampilannya. Seperti ini. Loh. Kelihatan gak ya? Semoga kelihatan. Mana ya? Nah. Ini dia. Ini tampilannya seperti ini. Tanggal. Ini tanggalnya belum saya set. Tapi terserah. Gak masalah. Ini shiftnya sekarang masjid ini. Jamnya segini. Cuma jamnya belum saya set. Dan ini untuk jumlah counternya. Jadi counter berapa. Oke. Kita taruh sini dulu. Ya. Kemudian. Dan ancapkan USB. Di mana kita butuh USB. Untuk lihat monitoring tracking nya. Nanti saya tampilkan di PC. Oke. Langsung kita cek di PC. Oke. Di sini sudah saya bagi dua. Jadi di sini tampilannya seperti di layar PC saya. Di situ jaraknya untuk deteksi 5 cm. Cuma di sini kayaknya masih error. Nah itu kan udah ngirim ya. Bentar. Aku atur dulu. Posisinya dari sini. Misalkan ini jaraknya segini ya. Seingatku ini saya setting di 10 cm. Nah itu tampilan yang ditampilkan sekarang untuk di monitoring nya. Bentar aku stop. Jadi ini ditampilkan tanggal sekarang. Jamnya. Dan jaraknya. Jaraknya 13 cm. Kita potong. Coba kita potong. Ini servo nya berhenti ya. Nah itu terkontor 1. Terhitung 2. Dan di sini tampilannya udah ke. Bentar. Aku fokuskan dulu. Semoga kelihatan. Kelihatan gak? Oh kok gak kelihatan ya. Ah ini kelihatan. Oke. Ini dia. Nah ini counternya adalah delapan ya. Kedelapan. Berarti. Ingat-ingat. Kedelapan kita cek di. Produksi. Produksi. Nah di produksi ini akan kelihatan di tanggal 31. Oh. Sekarang bukan tanggal 31 nya. Sekarang itu masih tanggal. Karena. Ini kehitungnya di delapan. Di tanggal 30. Kenapa demikian? Karena ini sip ketiga. Nah. Coba kita. Nah ini. Ini tadi. Proses pengiriman data. Ini dia. Ini itu menggunakan metode gate. Jadi di sini. Dan. Setelah mengirim data. Kita akan menerima data. Berupa settingan jam. Jadi jamnya nanti disesuaikan dengan server. Nah ini. Nomor 12. Ini kita ambil variabelnya. Untuk setting. RTC nya. Gitu. Oke. Langsung kita cek. Coba kita tambahkan. Di sini masih delapan ya. Kita refresh. Ini. Shift ini. Saya yang saya tandain ini. Ini masih delapan. Coba saya zoom. Kelihatan gak? Kelihatan jelas. Oke. Di sini coba saya. Nah itu. Dan ini ke sembilan. Di ke sembilan kita refresh. Nah. Data tadi. Shift 3 di. Anu ya. Belum kirim ini. Ini masih sembilan. Berarti nunggu. Ngirim data update. Serial monitoring. Nah ini. Sudah kirim data. Coba kita refresh. Nah datanya sudah berubah. Di sembilan. Kita coba lagi. Sembilan. Sepuluh. Sekarang sebelas. Dua belas. Tiga belas. Sebat belas. Lima belas. Berarti harusnya lima belas. Kita tunggu. Update data di sini. Nah ini udah ada update data. Serat. Nah datanya lima belas. Nah seperti itu. Jadi ini nanti akan ngonter data di. Kirim ke web server. Nah kenapa saya linknya. Sorry teman-teman. Sebelumnya tadi belum saya sampaikan. Kenapa saya pakai localhost. Di sini hostingnya saya pakai di local dulu. Sementara karena. Yang di try. I.O. Tadi belum saya fixen semua. Jadi saya pakai yang di localhost dulu. Nanti saya update ke tryout. Oke. Ini tampilannya. Nah itu dia project kali ini. Nah menurut kalian gimana? Bagus? Atau enggak? Like videonya. Jika kalian suka. Share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channel youtube ini. Dan aktifkan notifikasinya. Untuk mendukung fans elektronik. Oke. See you next time. And salam elektronik. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih.